Assalamualaikum teman teman di video kali ini saya mau bikin soto daging sapi yang super enak banget dan ini dagingnya nanti empuk lembut banget nah untuk dagingnya disini saya pakai daging yang bagian perut disini ada urat uratnya ada gajihnya juga ya yang daging berlapis gitu terus ini sebelumnya sudah saya cuci bersih sudah saya rebus sebentar untuk menghilangkan sisa darah dan mengurangi minyak ya kemudian saya juga sudah cuci bersih lagi sekarang saya potong-potong saya potong kecil-kecil aja seperti ini jadi saya sengaja pakai daging yang ini biar nanti teksturnya lembut dagingnya tidak alot ya teman teman dagingnya sudah selesai saya potong-potong kemudian ini mau saya presto dulu saya kasih sekitar 1 liter air kemudian mau saya presto ini sekitar 15 menitan dihitung dari prestonya mulai berbunyi ya sambil menunggu dagingnya saya presto sekarang saya siapkan bumbunya dulu ada ketumbar terus merica bubuk dan juga kemiri semuanya ini sudah saya sangra ya sebelumnya sekarang saya haluskan dulu nah ini sudah halus kemudian untuk bumbu basahnya ini ada bawang merah bawang putih dan juga jahe saya masukkan ke chopper dulu oh iya teman teman saya juga ada kunyit ya lupa untuk masukin kunyit kemudian bumbu yang kering tadi juga saya masukkan disini saya akan haluskan lagi bareng ya nah ini teman teman kunyitnya tadi lupa saya masukkan jadi sekarang saya masukkan kemudian akan saya beri air sedikit biar mudah untuk dihaluskan ya nah ini bumbunya sudah halus sekarang saya akan lihat tadi dagingnya yang saya presto ini sudah matang ya saya buka dulu tutupnya kemudian mau saya angkat dulu dagingnya nah ini terlihat dagingnya sudah matang dan ini sudah cukup empuk ya teman teman itu jadi saya pilih daging bagian ini biar nanti dia itu lembut sekarang saya mau tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan tadi saya tumis sampai bumbunya ini mateng dan tanak sampai tidak tersisa airnya ini ya karena tadi pas saya menghaluskan bumbu saya beri air jadi sampai airnya ini benar-benar kering kemudian kalau sudah ini mau saya masukkan lengkuas daun serai daun salam dan juga ini daun jeruk saya pakai daun jeruknya banyak ya kemudian saya sobek-sobek biar aromanya keluar lagi nah tumis-tumis bumbu sampai aromanya itu semuanya keluar kemudian saya juga akan masukkan daging yang sudah saya presto tadi ini akan saya aduk-aduk sama bumbunya biar nanti dagingnya tambah wangi kemudian saya akan beri air kaldu yang bekas merebus daging tadi ya sekitar 1 literan tadi kemudian ini mau saya masak ya teman-teman mau saya masak saya tutup dulu sampai dia itu airnya menyusut dan berkurang ya nah ini sudah airnya sudah menyusut dan sekarang saya aduk-aduk dulu kemudian mau saya bumbuin dulu disini saya akan kasih garam kaldu bubuk dan juga gula pasir karena tadi dagingnya sudah empuk jadi ini gak usah terlalu lama ya teman-teman yang penting nanti bumbunya sudah meresap ke daging juga sudah enak ini saya cobain dulu dan saya rasa ini kurang asin jadi saya tambahkan garam saya masak lagi sebentar sampai dia benar-benar mateng kemudian terakhir ini saya kasih daun bawang yang bagian putihnya saja nah ini sudah mateng soto daging sapinya sekarang saya matikan kompor dan akan saya siapkan sayurannya untuk pelengkapnya ini ada tomat ada daun bawang dan juga saya pakai daun kucai nah ini semuanya sudah saya cuci bersih dan sudah saya siram juga dengan air mateng jadi ini steril higienis sekarang saya mau iris-iris dulu kucainya semua sama daun bawang sama tomatnya juga oh iya teman-teman bagi kalian yang baru melihat channel ini tolong di subscribe ya biar saya tambah semangat lagi untuk bikin videonya terima kasih dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol loncengnya nah ini sayurannya sudah siap sekarang mau saya sajikan dulu sotonya mau saya racik nah seperti ini kemudian daun bawang dan daun kucainya ini saya taburkan di atasnya sama tomatnya juga kemudian saya juga akan tambahkan jeruk limau kemudian taburin dengan daun bawang dan dan lupa juga saya tambahkan sambal biar tambah enak nah jadinya seperti ini teman-teman ini asli enak banget mantap banget jadi kalian juga wajib cobain di rumah semoga video ini bermanfaat ya dan sekarang mau saya cobain makan pakai nasi ini asli dagingnya lembut banget ya teman-teman semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk ditonton video-video yang lainnya juga ya teman-teman nah sekian dulu video dari saya terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman terima kasih Terima kasih.